Yang kami hormati diwanjuri RKPI sejarah tahun 2018, beserta seluruh hadirin yang kami banggakan. Perkenalkan nama saya Anagong Bulan Kertasahri dan juara kan saya, Nima Diyadiria Kereta Anggerini dan Ibu Tumanya Bulan Ipsi. Kami dan pesantatif dari SMA Negeri Bali Mandara akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Aplikasi UKBRM Sejarah berbasis Android sebagai media pembelajaran sejarah dalam menimbulkan sikap tolerasi pada siswa. Bebas satu pendahuluan, ada pun latar belakang yang melatar belakangnya penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan perencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta lidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian diri, alat mulia, serta keperampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan kegaraan. Pendidikan saat ini tidak hanya mendapatkan penguasaan aspek keilmuan dan kesedaran siswa, namun juga menuntut karakter siswa itu sendiri melalui pendidikan karakter. Penerapan pendidikan karakter di lembaga pendidikan diimplementasikan melalui mata pelajaran yang memiliki nilai berat kealifan lokal, salah satunya dalam mata pelajaran sejarah. Di dalam mata pelajaran sejarah mengandung nilai-nilai yang sangat penting seperti nilai keilmuan, nilai etis, nilai budaya, nilai toleransi, nilai politik, nilai nasionalisme, dan nilai terjahat. Di sisi lain, siswa di SMA Negeri Bali Mandara berasal dari berbagai daerah di Provinsi Bali. Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa perbedaan dari segi bahasa, agama, dialet, dan budaya. Untuk menghindari terjadinya perselisihan antara siswa, baik individu maupun golongan, perlu adanya penguatan pendidikan karakter, misalnya sikap toleransi. Di dalam penjualan pendidikan karakter di sekolah, ada pun strategi implementasi nilai-nilai pendidikan karakter terdiri dari budaya sekolah, kegiatan ekstra kulikuler, dan kegiatan belajar mengajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar, SMA Negeri Bali Mandara mengerapkan sistem yang disebut dengan SKS atau Satuan Kredit Semester. SKS diselenggarakan melalui peorganisasian pembelajaran bervariasi dan waktu belajar yang fleksibel melalui penyediaan unit-unit kegiatan belajar manjari yang disebut dengan UKBM. UKBM itu tersendiri berisi tentang kompetisi ini dan kompetisi dasar. Menyukung adanya program SKS SMA Negeri Bali Mandara menerapkan pembelajaran berbasis e-learning. Pembelajaran ini pada prinsipnya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun oleh siswa. Nah, maka dari itu, sangat tepat apabila UKBM diimplementasikan melalui perangkat mobile. Pengembangan aplikasi ini juga bisa menjadi salah satu alternatif permasalahan kurangnya tetap mempelajaran siswa dan guru, serta kurangnya bahan media penduduk lainnya seperti pintar dan kertas. Maka dari itu, peneliti tertarik mengkaji mengenai aplikasi UKBM Sejarah sebagai media pembelajaran sejarah dalam menemukan sikap toleransi pada siswa. Kehadiran aplikasi ini diharapkan menjadi suatu inovasi media pembelajaran di dalam pembelajaran sejarah yang seiring dengan perkembangan globalisasi dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan. Ada pun termusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana desain aplikasi UKBM Sejarah? 2. Bagaimana kelayakan aplikasi UKBM Sejarah? 3. Bagaimana potensi aplikasi UKBM Sejarah sebagai media pembelajaran dalam menemukan sikap toleransi pada siswa? Ada pun dijuang dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui remusan permasalahan pertama dan menganalisis permusan masalah kedua dan ketiga. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis ataupun secara praktis kepada penelitian lain, siswa, guru, dan pemerintah. Bagaimana penelitian ini merupakan penelitian pengembangan turisan dan development yang disenggara mengharapkan pada tangan penelitian ini adalah untuk mengetahui penelitian. 24 Juli sampai jalan 28 Oktober 2018 yang bertempat di SMA megeri Bali Bandara. Ada pun subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang rahmi media, 1 orang rahmi materi, dan 50 siswa kelas 11 yurusan IPA dan IPS SMA di Kewi Bali Bandara. Ada pun objek dalam penelitian ini yaitu khas untuk uji kelayakan dan potensi aplikasi UKBM Sejarah. Ada pun sumber data dalam penelitian ini yaitu satu sumber data benar, dan di kedua sumber data sekunder. Prosedur pengembangan dalam penelitian ini menggunakan wajar ADI yang terdiri dari 5 tahap yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari pelahap usaha atau literatur, penelusuran data dari informasi melalui internet, observasi, dan visioner. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari angkat alimedia dan alimodeling, serta angkat untuk pengguna atau siswa. Teknik analisis data yang dibidangkan dalam penelitian ini adalah terdekatan kualitatif dan kuantitatif. Bab 4 Analisis dan Pembahasan Ada pun pembahasan yang pertama yaitu desain aplikasi UKBM Sejarah sebagai media pembelajaran dalam menyebutkan sikap toleransi pada siswa. Ada pun desain aplikasi program sejarah ini terdiri dari tampilan awal, tampilan beranda, petunjuk aplikasi, tampilan UKBM, tampilan kuis, tampilan info-blik, tampilan video inspirasi, dan tampilan pengembang. Nah sebelum kami melanjutkan peserta sekarang ini, kami akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang cara pembuatan aplikasi dan petunjuk penggunaan aplikasi. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. 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 dari kelompok kami, waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang dimulai dari judi 3 saya presiden memang di dalam standar proses pendidikan ya, atau diakimitasi bahwa standar proses itu dalam proses pembelajaran tidak hanya pembelajaran secara langsung, tetapi secara indirek, secara indirek itu bisa melalui program kekalitnya ini ya pertanyaan saya itu adalah posisi guru itu sebagai apa dalam proses kalau tadi judulnya kalau tidak salah tentang indoton itu ya terus berarti di SMA Bali Mandara dan di SMK Bali Mandara gurunya tidak terlalu aktif di kelas gitu karena seolah-olah kesannya kalau ini terus-terusan berlangsung ya guru itu sifatnya agak agak pasif gitu dan lebih kerantik di pihak siswa apakah pembelajaran UKBN ini online terus-menerus setiap pertemuan apakah pada saat-saat tertentu untuk kadang-kadang tertentu bisa dimana baik, terima kasih untuk pertanyaannya pelan guru disini sangatlah penting karena bagi dia seperti ini Pak UKBN ini merupakan unit kegiatan raja mandiri di mana siswa bisa mengerjakan tugas-tugas dalam UKBN secara mandiri namun hal tersebut juga tidak menghilangkan pelan dari guru karena selama pembelajaran di sekelas akan dilaksanakan penguatan-penguatan kembali dari konsep-konsep mandiri yang ada di UKBN tersebut jadi nanti di kelas dibahas mengenai apa saja kekurangan-kekurangan atau materi-materi yang tidak bisa dipahami oleh siswa dalam UKBN tersebut seperti itu Pak terkait dengan pendidikan karakter harapannya adalah pada saat pelaksanaan dari UKBN ini diharapkan adanya penguatan karakter terutama sikap toleransi apakah situasi nyata di SMA dan SMK Bali Mandara juga menginspirasi proses pembuatan UKBN terima kasih atas pertanyaannya Pak tentu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menginspirasi kami untuk membuat UKBN ini yang pertama adalah siswa SMA yang di Bali Mandara berasal dari berbagai daerah di Provinsi Bali hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa perbedaan baik dari segi bahasa baik dari segi agama budaya kebiasaan contohnya sebenarnya seperti ini Pak yang dikebuatan bulaneng memiliki dialek lebih kasar daripada yang dikebuatan lain seperti karangasat yang cenderung memiliki daerah yang halus nah itu ternyata sikap toleransi dimana saling menerima perbedaan dan kebiasaan dari siswa itu sendiri karena kami sendiri tinggal di sekolah berasrama dan sangat penting sikap toleransi itu sangat penting ditalankan pada siswa yang tinggal di asrama selain itu di dalam pengajaran SMK Bali Mandara mengerapkan sistem yang disebut dengan SKS atau Satuan Credit Semester yang menyebabkan pengajaran dilaksanakan melalui penyediaan unit-unit kegiatan belajar mandiri nah sebelum adanya aplikasi ini pada tahun 2017 UKPM yang pertama kala jurus itu merupakan textbook atau berupa masih berupa print alpha dan setelah itu dikembangkan melalui aplikasi e-learning yaitu seperti Equiper, Eclodo dan Psikologi namun pada saat itu siswa masih kesulitan tak banyak pada saat aplikasi itu karena saat menggunakan aplikasi itu siswa harus memuduh terlebih dahulu UKPM-nya tersebut lalu mengerjakan lewat soft copy lalu mengirim kembali UKPM yang tadi kerjakan melalui Equiper ataupun Eclodo yang tadi sediakan nah itu menjadi menyebabkan waktu pembelajaran yang terbuang dan kurang efisien jadi alasan kami membuat aplikasi ini untuk menyefisienkan waktu siswa kita sendiri depan coba coba dikirikan dulu diberikan penggambaran tentang analisis swap-nya misalnya tentang kekuatan kemudian kelemahan peluang dan juga ancaman dari KBM-nya supaya saya lebih jelas perbedaannya dengan yang tadi itu di mana posisinya selanjutnya dilanjutkan oleh juri pertama saya berterima kasih ini pertama dijudul itu usahakan tidak ada singkatan ya jadi harus dikuat lengkap dulu jadi di dalam tulisan lengkap dulu baru diisi singkatan baru terus menggunakan singkatan ya pertanyaan saya yang ini kan aplikasi bab-babla sejarah berbahasa sangroin sebagai media pembelajaran sejarah dalam menumbuhkan sikap toleransi yang menumbuhkan sikap toleransi ini teknologinya atau apanya ini terima kasih atas pertanyaannya saya akan mencoba mengembangkan pada aplikasi ini kami mengambil topik yaitu perkembangan perkembangan kerajaan Hindu-Buddha nah pada Hindu-Buddha ini terdapat tanya-tanya apanya yang menjawabkan teknologinya atau materinya itu dulu ya baru jawab gitu ya baik dari pertanyaannya Bapak yang menyebabkan yang menumbuhkan sikap toleransi pada siswa itu sendiri dari materinya kemudian dari teknologinya ya materinya materinya nah karena kami juga menambahkan kultur air tingkat kaliterasimu dimana disana ada video-video mengenai sikap toleransi Pak nah video-video itu ya itu tidak perlu bisa jadi bukan teknologinya tetapi materi yang disajukan melalui teknologi dan itu berarti kan tidak semua materi bisa dipakai untuk menumbuh kemangkan toleransi bisa Pak yang yang dibilih tadi apa tadi materinya masuk ya kerajaan Hindu-Buddha nah coba itu ada nggak unsur toleransi kalau itu diandroidkan baik terima kasih tersempatannya dimana kami pada akhir-akhir ini menggunakan tema maksudnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia berkembangnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dimana pada materi ini salah satunya adalah kerajaan Mataram di mana terdapat terdapat dua dinasti yang di Sandhya di Sandhya dimana dinasti Sandhya ini mengalami agama Buddha dan di Sandhya ini mengalami agama itu artinya kokoh materi tentang kerajaan kerajaan Hindu-Buddha kan gitu jauh 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 dimana awalnya terjadi persegeluan diantara kedua agama tersebut namun ya sudah berarti bisa kita mengajarkan toleransi bagaimana anda bisa menarik kesimpulan bahwa disini ada toleransi kan gitu menunjukkan anda dua kerajaan eh satu dinasti menganut dua agama gitu kan nah sekarang peran jaga-raga gimana itu bisa itu dipakai mengajarkan toleransi sebenarnya itu bisa Pak tapi kami membuat UKBM ini sesuai dimensi labus pendidikan Pak oh iya tapi kan saya ingin contoh bisa enggak itu bisa Pak sangat ya anak-anak mengatakan bisa harus menjelaskan kalau mengatakan tidak itu ya enggak saya turun jawabannya sebenarnya sih tidak begini Pak soalnya kami dalam menghasilkan KBM-nya ini kami juga berkonsultasi dengan guru sejarah Muda Ismail Abu Silabus oh iya iya karena kan tempat-teman bisa tadi karena saya tanya coba di luar kontek itu bisa bisanya panengaranya Belandik tidak saja orang Bali ada juga orang Orang Sasa Orang Manura Orang Jawa Bidu Bidu maksud saya karena anak menekan bisa saya saya tanya kalau anak menekan Dina saya tidak tanya ya ya bagus selanjutnya dilanjutkan makasih jadi mengapa kalian memilih R&D model Adi jadi seperti ini Pak berdasarkan studi penahuluan bahwa kami juga mendapatkan penelitian-penelitian yang terdapat terkait dengan media pembelajaran yang dijadikan sebagai aplikasi Android jadi menirukan bukan dijadikan referensi seperti itu ya jadi berarti akhirnya perlu juga di eksploran tentang R&D model Adi itu ya karena ini SMA itu ya kemudian apa saja yang selain model Adi itu apanya bawa yang pegol itu ya banyak kemudian mengapa namanya kok UKBN semacam biskuit itu loh produk gitu jadi seperti ini Pak kami menerapkan sistem satuan kredit semester nah sistem satuan kredit semester diselenggarakan melalui penyediaan unit-unit variatif yang disebut dengan unit kegiatan belajar mandiri kemudian karena terlalu panjang disingkat menjadi unit UKBN seperti ini seperti ini nanti tidak kalah saing dengan biskuit itu ya misalnya dengan UKBMA ini kan bisa kan jadi lebih begini kemudian tadi saya diperlihatkan itu ya salah satu programnya yang siap sudah di aplikasikan itu lebih ke pilihan dana ya bagaimana karena K13 ini kan ingin menyasar hoax pada liris siswa kayak under thinking itu ya bagaimana tuh kok Android-nya atau ABCD gimana nah di dalam aplikasi ini terbagi dua kegiatan ada kompetisi dasar dan kompetisi indi nah untuk kompetisi dasarnya itu kami menggunakan di dalam aplikasinya ini terdapat juga seperti pertanyaan lalu dia mencari apa yang ada di pertanyaannya itu melalui seperti ini Pak ada di aplikasinya menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di sana itu berupa esai dia ketik di sana lalu dikirimkan kembali kepada database itu sehingga nanti terimpor di database itu sendiri Pak nah di kegiatan kompetisi indinya ini baru kami menggunakan yang opsin-opsinnya ini yang berdasarkan masukan dari duri sejarah kami Pak berarti akan ada materi yang dijadikan masuk dalam pilihan ganda ada materi yang ditanya dengan dalam bentuk IC disitu apa boleh bawa handphone ke kelas atau sekolah kan gak boleh baik baik seperti ini Pak nah jadi aplikasi ini kita hanya bisa di install di pangkat android saja namun juga bisa di install di laptop ataupun PC melalui emulator seperti nox mustat dan libdroid selain itu kami juga sudah berkoordinasi dengan kesiswaan yang membolehkan siswa membawa hp pada saat malam hari ataupun saat belajar dan juga jika sudah ada koordinasi dengan guru mata pelajaran itu juga diperbolehkan untuk membawa hp ke kelas Pak jika sudah ada koordinasi dari antara pesiswa dengan guru pembelajaran tersebut nah bagaimana meyakinkan diri Anda atau kalian yang selalu membuat program ini bahwa mereka mau dong membuka program Anda kan banyak pilihan tuh ikon-ikon yang ada misalnya FB medsos-medsos yang lain ketika walaupun mereka diwajibkan membawa handphone bagaimana cara mengontrol jadi seperti ini Pak kami menerapkan aplikasi ini menggunakan database jadi sangat kelihatan jika siswa tidak melaksanakan ini dan juga koneksi yang pada koneksi pada sekolah kami itu sangat diatur dengan cara login terlebih dahulu seperti itu jadi akan kelihatan rekod-rekod kegiatan apa saja yang dilakukan para siswa menggunakan Android sendiri nah terus di pertanyaan saya baca sekian pertanyaan hanya satu yang mempertanyakan tentang toleransi nah mengapa padahal dijudul kan menumbuhkan toleransi pada diri siswa kenapa lebih banyak fitur-fitur di game dan android programnya hanya satu tentang toleransi nah baik terima kasih atas pertanyaannya pak jadi saya tegaskan penelitian kami ini merupakan penelitian pengembangan bukan penelitian implementasi jadi kami hanya sebatas aplikasi nilai yang untuk diujud-cobakan dan aplikasi ini berpotensi dijadikan sebagai media pembelajaran sejarah dalam menurut kasih toleransi pada siswa pak jadi untuk tapi belum mem berkoleransinya belum untuk mengukur toleransinya pak terima kasih dari SMA negeri Bali Mandara 1